Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan melakukan lagi unboxing tapi sebelum saya lanjut tolong bantu support dengan cara like comment dan subscribe dan mungkin videonya saya cepetin dikit biar enggak makan waktu banyak ya Nah dan ini ya dokter martensnya ini yang seri 1461 yang black smooth ini teman-teman sudah sempat lihat tadi unboxing packing-nya dia memakai 3 kali packing-nya jadi untuk kardusnya pasti aman enggak ada terlalu banyak penyokan gitu ya ini saya pakai size 42 katanya itu 26 cm tapi setelah saya coba ternyata agak longgaran dikit gitu ya padahal ukuran kaki saya itu 26 cm sih tapi enggak papa saya bisa tebelin aja khas kakinya di dalam boxnya nih terus sepatunya dan dikasih tote bag dari dokter martens ini tote bagnya nah sebenarnya saya itu mau beli yang black napa di make food sebenarnya tapi karena adminnya ini baik saya belinya ke diri dia nama tokohnya itu deh dejangkisko kalau nggak salah ternyata baik banget nih saya dikasih free kosaki selain itu juga dia orangnya ramah banget ya mungkin ada temen-temen yang sudah sempat beli nah di toko itu pasti tahu lah cara pelayanannya gimana dan ini bagian yang saya tunggu itu sepatunya jadi masing-masing sepatunya itu dibungkus ya saya di video ini dan bisa teman-teman cek ya ini di tokonya langsung nih legit atau tidak kalau menurut saya sih ini legit ya ini saya ini dibanderol dengan harga berapa ya Rp1997 kalau nggak salah ya dan ini bagian sepatunya di bagian busnya itu ada kayak jejak sepatu gitu ini dia sepatunya biasa teman-teman lihat sendiri dari segi jahitannya sepatu ini memakai full leather ya luar dalam di bagian solnya itu karena sepatu saya sudah coba ya nanti saya akan videokan nah sepatunya udah saya pakai kebetulan dari saya dari kendangan teman saya pikir nih out solnya nah keras ternyata empuk banget tadi saya sudah sempat coba ya enggak segarang kayak tampilannya itu ini bagian insulnya ada tulisan dokter Martens sama dia memakai leather juga ini warnanya hitam dan doff gitu tapi katanya yang lebih doff itu black Napa katanya gitu tapi saya belum lihat langsung ya dan bisa teman-teman lihat disitu ada stiker quality control berarti sepatu ini buatan mesin ya beda dengan yang made in England itu handmade atau buatan tangan dia lebih mahal dari yang ini dia 4 jutaan kayaknya mungkin ada perbedaan dari segi kualitasnya saya juga nggak tahu tapi untuk dari segi jahitan rapihan yang buatan mesinnya dibanding buatan tangan dan disitu ada tek dokter Martensnya ada websitenya dan Facebooknya ini bisa dibuka selamat menikmati selamat menikmati dan ini sepatunya udah agak kotor karena saya pakai di acara ikan teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin hanya itu yang bisa saya review semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Thank you.